salah satu destinasi wisata di Kota Solo yang jarang orang tahu Gedung Juang atau Little Elma tinggi tau halo teman-teman Marvel, penggemar traveling kali ini aku masih di Kota Solo jadi kali ini kita mau lihat-lihat ya jalan-jalan tempat wisata yang ini tempat wisata bersejarah tapi bagus banget jadi peninggalan kayak Belanda gitu ya jadi gedung-gedungnya gedung-gedung Belanda orang yang biasanya nyebut kerennya Little Europa jadi kayak Eropa yang mini gitu dan sebenarnya nama aslinya adalah Gedung Juang 45 dan saya ini di belakang saya adalah kayak monumen ya jadi monumen di gedung ini di luar sisi sebelah kanan dan kita akan masuk ke dalam ini di dalam kita masuk melalui pintu gelatoku jadi museum ini ini dipakai untuk jualan ya kuliner ya kuliner es krim terus masuknya itu sebenarnya gratis tapi kita mesti beli es krim dulu ada kereta kencana warna emas keren ya tinggal dikasih kuda bisa jalan ini kali kita tanya dalam boleh pinjem gak ya yuk nah di daerah Beteng dan ini gedung Juang di sebelah kanan terus ada sepanjang jalan di Galabu ya tempat kuliner selamat menikmati langsung ditawar es krim gak tau kita kepanasan ini gedung Juang ya istana apa ya peninggalan sejarah ya iya ada di Belanda Belanda ya emang denger-denger kalau masuk gratis ya oh iya ada tulisan ya free entry tapi buat tumbasso gelatoku jadi apa ya bahasa Jawa ya tumbasso itu beli ya jadi kalau masuk gratis terus asal beli gelatok ya masuk harus order dulu order gelatok ya iya bahasa Inggris sih order bahasa Inggris sih itu kereta rencana aku penasaran depan itu yang warna emas itu kereta apa ya namanya itu cuma variasi aja sih oh variasi iya tapi bisa dinaikin juga bisa kalau aku bawa kuda gitu boleh pinjem ya maksudnya mobil kuda aja buat jalan-jalan solo keren jadi kalau pesan itu aku kesana langsung milih gitu ya langsung disini 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 hanya ukuran kapnya saja oh ukurannya iya medium ya atau atau large sekali harus ya iya boleh satu aja large ya langsung jadi bisa large itu berapa rasa ya empat empat rasa empatnya sekurutnya pokoknya satu bass komdui 50 ribu 50 ribu ya oke wah ini loh pilihannya buahnya banget ini apa yang diambil yang yang kuning saja yang kuning oke ini ice creamnya ada black hallway cream brulee coklat kacang banana java wild berries ovo crunchy mangga kiwi yakult sorberries sirsak ambulatnya pokoknya ya si saffron ku pangan apa saffron itu dari bunga saffron nanti rasanya yang manis mangan kembang hahaha kalau misalnya sampelnya bunga saffron tadi apa keliling baru green brulee sama leci berik masih dua rasa minggu minggu tadi ya tadi ya yakult yakult yang satunya yakult iya sambil disiapin kita lihat-lihat sekelilingnya kayaknya bagus-bagus bentar dan kesini ini untuk foto-foto ada telepon itu ya yang biru garis merah tapi gak bisa buat telepon ini ada kiri dan kanan kita lihat sini ini ada tempat foto-foto juga untuk duduk-duduk ya kiri kanan ya supaya mesra ini juga ada kayak cari indinya hahaha disini ada tempat foto juga informasinya kotak-kotak oke ada orang bulin wih entah ini lagi dari belakang ya tak sih untung gak gue panggil eh gitu loh jatuh cuamnya sudah situ tapi kita makan es krimnya dulu ya oke 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 sudah selesai es krimnya wah ini wih lark tempat rasa lho makannya di mana berarti makannya di tempat-tempat gini ya ya mungkin ya aku milih disinilah jadi ini yang kuning adalah rasa hati apa orange eh mango mango picon minggunya dominan malah rasa gula hanis kok berarti minggunya cuma ngasih-ngasih minggun dikit tapi kalau ini rasa gula yakult asam asam cuman rasa asam yakultnya gak terlalu mirip tapi memang es krimnya soft yang sebelahnya ini hicky berry ya belum angkat tau coba dulu masih lupa ya krim bule oh krim bule krim bule bule krim bule putih ini masuk krim itu favoritnya katanya oh iya favorit ayo coba lagi kenapa favorit enak sih tapi ya dominan manis cuma manisnya ada wangi-wangi mirip vanila gitu ini apa mau? leci beri tadi ya leci beri oke kita langsung habisnya kemudian kita jalan-jalan ke belakang ya oke ini sudah selesai makan es krim sebelum kita masuk gedung jual kita lihat disini ada iya katakan sejarah tuh serangan itu digagas di kawasan monumen juang ini jadi di tempat ini waktu itu mungkin kayak istilahnya apa ya kayak meeting ini ya konferensi weh konferensi weh iya cak iya londok nyerang iya enak ya jadi kita mesti mikir strategi yang ampuh iya mas anu dimakan dulu es krimnya sambil kita ngobrol santai hehehe kebayang jadi kan sudah makan es krim adem ini sudah habis kita langsung jalan-jalan keluar karena ini outdoor dan ini kita langsung menuju ke area belakang di gedung juang kiri dulu aja ya oke lihat sebelah sini jadi disini tempat terbuka jadi dengan nuansa Belanda ya jadi bangun-bangunnya Belanda iya bagus ya ada tempat duduk-duduk ya mau duduk-duduk iya panas ini panas tapi ya hehehe ini kak kalau malam ini figurasinya seperti ini dan ini tadi tempat yang tembus di bagian depan tadi ya ada gerbangnya kelihatan ini bisa sampai atas kak ya ini kak ngapain dia hehehe kak lagi naik manjat ini kak dulu perjuangan zaman dulu ya ini patung ini menggambarkan perjuangan para pahlawan berjuang memanjat ke atas gitu ya oke kita langsung lihat ke ini itu apa ya kayak salto tapi nanti itu woman apa queen gak ngerti artinya apa apa itu iya oh iya nanti petit itu ternyata nama butik hotel jadi tadi kita bercanda tujuannya supaya jangan beli yang kecil-kecil beli yang besar ternyata hotel ya iya kita lihat dulu aja ya ini yang bagian belakang ya yang bagian belakang ada hotelnya ini hotelnya cukup bagus juga tadi jalan lembusnya kesini mbak sorry mbak nyasar tadi kan aku ingin kayak gedung juang terus belakang kok ada pintu bagus tapi aku pergi wonderland nyasarnya kesini ini lukuh api ini hotel ya iya hotel pak hotel ya oh berapa ini satu malam kita mulai dari 250 sih pak 250 iya 250 wah kita salah pesen hotel 250 tuh itu yang satu bed satu bed dua orang kan iya dua orang breakfast breakfast itu masih rumah only kalau misalnya mau breakfast 250 menunjuk minta breakfast itu udah murah terus oh ini tembusannya ke mana nih ke btc pak btc btc oh masuknya dari sini berarti harusnya kita lebihnya sebelah sini pak gue bilang nyasar kan tadi tapi memang bisa tembus ya iya memang bisa tembus jadi kalau nginep ini gak usah beli ice cream bisa lihat itu atau kalau gak nginep suruh beli ice cream wah iya jadi dua dua kena tapi gak apa pak tapi sudah kita lewat jalurin ice cream terima kasih banyak kita jalan-jalan panas-panas lagi terima kasih ya ya kembali lagi kaget juga loh kok bentiran napi hotel di bay tapi ada perkahnya juga disana dapat info kalau ini bisa masuk tempat untuk acara wedding katanya kunci pak kunci ya ini yang ruang pertemungannya disini ya ruang meeting oh ini ada berapa ruangan ini L pak oh L nyambung semua ini L nyambung jadi inilah suasana gedung juang ya cocoknya buat foto-foto ya berarti ya mungkin agak sorean ya kalau panas-panas siang gini iya foto sih tapi agak kayak apa ya kayak habis olahraga gitu ya ini betul ringetan panas ya ini jadi pengen ice cream lagi ya jadi kita dari kiri ya sekarang kita lihat ke sebelah kanan oh iya teman-teman penting nih oke teman-teman buat yang senang melihat video-video seperti ini visata, kuliner, maupun staycation jangan lupa di subscribe dulu ya supaya teman-teman nggak ikut-ikut kepanasan seperti ini cuma lihat di youtube aja dan bisa terus update video-video kita selanjutnya ya wih ada kereta tuh wih ini keretanya yang lebih ini ya tradisional nah ini depan lebih ke arah kayak dongeng gitu ya warnanya emas bener ini gedung apa nih oh kantor ya udah lah kita udah lihat-lihat ini memang cocoknya untuk foto-foto ya tapi jangan siang-siang panas kayak gini kita udah lihat suasana dalam dan di luar juga bisa cocok banget ya buat foto-foto dan sampai disini dulu sampai jumpa di review-review yang berikutnya jangan lupa ya subscribe dulu ya supaya nggak ulang-ulang ya 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 ya